Halo selamat sore kembali lagi bersama kami kolektor teknik konten seputar uang kuno ya yang dibahas uang-uang kuno oke mungkin kita tidak asing dengan uang kuno pecahan ini pecahan 100 ribu dan pecahan 10 ribu ya salah satu uang yang mungkin bisa dibilang masa beredarnya itu sudah tidak berlaku ya atau sering kita sebut dengan uang yang sudah ditarik oleh bank Indonesia ya oke untuk mengetahui gimana sih cara menjual uang kuno dengan baik dan benar supaya uang yang kita jual itu laku yang pertama yaitu kita melihat dari kondisi barang ya kita pastikan kita tahu barang yang kita jual itu kondisinya apa kita sangat wajib menjelaskan kondisi barang misal disini ada lubang step plus ya kita harus bilang ada lubang step plus jika ada sedikit sobek ya kita harus wajib bilang ada sobek ya karena kita sebagai salah itu harus jujur jangan sampai pembalik kita itu rugi atau merasa tidak puas dengan pelayanan kita ya oke kemarin saya melihat konten-konten dan kemarin lihat juga lelang-lelangan di salah satu komunitas uang kuno Indonesia yang ada di facebook harga uang kuno ini bisa tembus di akar 500 ribu ya perlu kalian ketahui dan kalian lihat yang di lelang itu serinya apa ya pay istiwanya apa ya atau bisa dibilang keunikannya apa ya untuk uang-uang yang emisinya sudah tidak berlaku ataupun masih berlaku itu biasanya ada harganya itu seri nomernya ya misal nomernya itu cantik solid ataupun uang itu salah cetak ya itu baru ada harganya namun kalau pecahan biasa seperti ini tidak ada keistimewaan atau tidak ada keurnikan saya yakin kalau kalian menjual itu tidak akan laku terkecuali orang itu membutuhkan untuk dijadikan koleksi begitu pun pecahan seperti ini ya walaupun ini sudah tidak berlaku namun daya jual itu masih rendah bisa dikatakan kalau kita mencari itu masih mudah karena taunya itu belum lama ya jadi kalau kalian lihat konten-konten yang memberitakan uang-uang beredar itu laku jutaan itu waks ya apalagi tidak ada keistimewaan atau tidak ada keunikan pada uang tersebut ya jadi kalau kalian lihat skip aja jangan percaya apalagi kalau kalian sampai posting meminta harga yang tidak masuk akal saya yakin nanti akan menjadi bahan bulian ya karena di grup mayoritas itu semuanya itu senior jadi kalau kalian menjual dengan harga yang gila saya yakin bukannya barang yang laku malah akan menjadi buli sebenarnya menjual uang kuning itu sangat gampang selama kita mematuhkan harga yang sesuai pasaran insya Allah itu barang itu akan laku ya namun kalau kita memasang harga yang berlebihan katakanlah pasaran 10 dijual 50 sangat tidak mungkin untuk lakunya karena di dunia online itu semua itu bertujuan jadi ya kita harus pintar-pintar mengelola atau mencari target peluang ya jadi kita enaknya menjual harga sesuai pasaran agar supaya barang kita itu laku jangan kita mencari untung besar namun barang kita akhirnya tidak laku oke itu aja yang bisa saya sampaikan apabila ada tutup kata yang salah mohon di maafkan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang terima kasih selamat sore selamat sore selamat sore Oke.